Bupati Merangin Al-Haris Kamis Pagi melakukan sidak ke sejumlah OPD di pemerintah Kabupaten Merangin. Dalam sidak tersebut, Bupati mendapati sejumlah pegawai hingga kepala OPD tidak masuk kantor. Banyaknya laporan yang masuk ke Bupati Merangin terkait kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD membuat Bupati Merangin Al-Haris pada Kamis Pagi melakukan sidak ke beberapa OPD. Di antaranya Rumah Sakit Kolonel Abunjani, Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari sidak yang dilakukan tersebut, ternyata masih banyak para pegawai di instansi tersebut yang belum masuk kantor. Bahkan kepala OPD-nya juga belum datang. Hal ini membuat Al-Haris berang. Seperti Rumah Sakit Kolonel Abunjani, Al-Haris sempat bertanya kepada para pegawai yang masuk terkait keberadaan Direktur Rumah Sakit. Ternyata sang Direktur belum hadir. Sedangkan untuk memimpin apel pacar lebaran baru satu kali. Di BKPS DMD untuk Kepala Dinasnya sedang melaksanakan pelatihan PIM 4. Sedangkan di DPMD kadisnya belum datang ke kantor. Bupati Merangin mengatakan sidak yang dilakukan ini merupakan langkah untuk mengevaluasi kinerja para Kepala OPD dan juga merupakan bahan pertimbangan dalam melakukan mutasi. Mereka terbiasa datang terlambat. Lalu mereka terbiasa tidak apel pagi. Itu yang saya ingin pastikan. Nah ini bagian daripada saya untuk menilai kinerja mereka. Nanti ketika mutasi, saya sudah punya data-data tentang mereka. Terima kasih telah menonton!